Intro Yang membedakan secara mudah antara dubbing dan lip sync adalah Dubbing, gerak bibir yang sudah ada, suaranya yang diisi Lip sync, suaranya yang sudah ada, baru diisi dengan gerak bibir Untuk nyatukan suara dengan gerak bibir itu sulit, gak kapan? Harus ada teknik-teknik tertentu, jangan sampai performer itu terlihat sangat buruk ketika lip sync Benar sekali Jadi kita gak menganggap kalau lip sync itu buruk, karena memang harus ada teknik tertentu dan ada alasan-alasan hissis juga Nanti kita akan jawabkan alasan itu ya Makanya disini ada beberapa yang menurut Tonight Show merupakan the worst lip sync ever Kira-kira siapa? Kita akan mulai dari siapa dulu nih? Dari Artist International, yang pertama yaitu Maria Carey Nah ini ketika dia perform di American Idol, disini terlihat ternyata Maria Carey melakukan lip sync gitu Makanya kan saya bilang kalau melakukan lip sync itu harus punya teknik-teknik tertentu biar performnya tetap bagus Dan Shakira Nah ini dia Shakira, penyanyi yang doyan melompat-lompat ini ternyata diketahui melakukan lip sync ketika di acara Piala Dunia Afrika Ya ternyata ada juga alasan-alasan khusus kenapa para musisi atau artis itu melakukan lip sync Nggak semuanya negatif, bahkan mungkin ada kalanya alasan tersebut adalah untuk membuat performance lebih baik Ya jadi memang kebutuhan buat stage act, boleh juga sekarang kita akan mulai dari alasan pertama Alasan pertama biasanya adalah hemat waktu Hemat waktu kenapa? Karena para musisi berdalih kalau sedang sibuk sehingga terpaksa lip sync agar bisa menghemat waktu Selain hemat waktu, yang kedua adalah hemat energi Mengapa harus hemat energi? Karena masih harus melakukan aktivitas lain setelah bernyanyi Mungkin mereka karena schedule-nya padat, jadi yang ini mereka lip sync, abis ini ada satu hari bisa lima show gitu kan Jadi nggak mungkin mereka harus pur-puran Oh ya, takut memforcer tenaganya ya Oh gitu, yang berikutnya adalah alasan belum percaya diri Nah biasanya artis baru nih Dan karena belum percaya diri, akhirnya dia memaksakan untuk melakukan lip sync biar aman Emang beberapa artis yang memang ternyata vokalnya belum kuat Mereka lebih percaya diri untuk melakukan lip sync dibanding harus secara live, itu alasannya Tapi yang pasti kalau di sini, my own music nggak pernah lip sync Nih, my own music adalah band yang tidak pernah lip sync Mereka nggak pernah lip sync, tapi selalu pakai lip gloss Ada lagi nih, satu lagi Yang terakhir, jadi sebenarnya lip sync itu nggak semuanya negatif ya Adalah merupakan kebutuhan konsep entertainment Makanya dibutuhkan lip sync Oke, nah sekarang kita akan memberikan informasi Artis-artis, selebritis, versi Tonight Show yang melakukan lip sync Ini dia Terima kasih telah menonton! 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 itu tadi ada beberapa penyanyi ya ada Michael Jackson Britney Spears satu lagi tadi apa ya Beyonce ada Justin Bieber dan juga Beyonce enggak banget semuanya tapi Beyonce nya kali ini mirip sama biju-jujuh puas gue udah out-out itu Coba itemin banget cuman enggak dapet memang kalau kesikap ininya apa namanya betisnya gitu terus mulus ini kebarat-baratnya baju itu tadi Aduh baiklah diikut ini kita akan berikan informasi kepada anda apakah online bisnis yang mungkin saja menarik untuk anda semuanya hanya di tunai show